Di informasi lainnya, proses evakuasi penambang emas liar di Gunung Pongkor masih berlangsung. Tadi pagi sudah lima jenazah yang ditemukan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini sudah ada Puto Diyah di sana. Diyah, hingga siang ini apakah sudah ada penemuan jenazah kembali di sana? Sakti dan NG, siang hari ini belum ada lagi jenazah yang ditemukan oleh tim evakuasi di areal tambang lubang kunti Gunung Pongkor, Jawa Barat. Dan sejak pagi tadi sudah ada dua tim yang diturunkan, di mana tim pertama yang berjumlah 12 orang baru saja ditarik sekitar setengah jam yang lalu. Dan ini karena kondisi di dalam lubang yang sempit, semakin dalam semakin sempit, dan juga kondisi oksigen yang semakin tipis sehingga tim hanya dapat bertahan di dalam lubang tambang tersebut selama dua jam. Dan digantikan oleh tim kedua dengan jumlah personil sebanyak 14 orang. Dari hasil ini, berarti untuk hasil evakuasi yang sudah berlangsung selama dua hari, baru ada tiga jenazah yang sudah dievakuasi, di mana mereka sudah berada di posko-posmortem yang berada di dekat kantor PT Antam di Gunung Pongkor ini. Sementara ada dua jenazah yang masih diusahakan untuk diangkat dari dalam lubang tambang. Sementara tujuh jenazah lainnya, maksud kami tujuh korban yang belum diketahui kondisinya hingga saat ini, masih dicari oleh tim evakuasi. Dan untuk evakuasi ini tidak hanya melibatkan tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian tim SAR serta tim emergency rescue, tapi justru banyak melibatkan warga lokal. Terutama warga desa-desa yang ada di sekitar areal tambang Gunung Pongkor ini, seperti desa Kalongliut, kemudian juga desa Bantar Karet, serta desa Naguhan yang tentu saja dengan adanya peranan para warga ini dapat mempermudah proses evakuasi dari korban timunan Nongsor tersebut. Dan berikut liputan mengenai proses evakuasi di lubang kunti Gunung Pongkor. Warga desa Sukajaya, desa Curugbitung, dan Parakan Buncang berhasil mengevakuasi tiga jenazah penabang liar kamis pagi. Sejak Rabu malam, lima jenazah sudah ditemukan, namun belum bisa dievakuasi karena medan yang terjal. Dua orang disinyari ditemukan dalam radius atau kedalaman 70 meter dari permukaan lubang, kemudian yang tiga orang lagi bergeser 7 meter ke depan. Keberadaan warga yang menjadi relawan berperan besar dalam proses evakuasi. Lokasi tambang yang seperti ini sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Rata-rata mereka juga bekerja sebagai penambang liar. Sudah sering bilang bahkan kalau misalkan naik juga suka dilarang. Cuman ini alasannya masyarakat itu mau kayak gimana lagi, nyari uang kayak gimana. Sedangkan kan disini mayoritas cuman segininya aja gitu kan. Mau nyari kemana lagi gitu. Warga yang menjadi relawan ini berada di lokasi kejadian sejak Senin sore. Dengan menggunakan peralatan seadanya, mereka membantu tim Basarnas menemukan dan mengevakuasi korban. Jalan di belakang saya merupakan jalur evakuasi yang dilalui oleh para relawan yang mengangkut secara manual para jenazah yang telah diketemukan dari lokasi kejadian untuk menuju ke pos Cepu. Pos Cepu ini merupakan titik akhir parkir mobil untuk membawa jenazah ke kantor antam yang selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI ke polisi. Sakti dan NG, jika dibandingkan kemarin, pada hari ini lebih sedikit anggota keluarga dari korban timbunan longsor yang mendatangi pos Cepu DVI di kantor PT Antam. Karena sebagian besar dari mereka sudah menyerahkan data-data antamortem atau data identitas serta data primer yang mereka ketahui dari anggota keluarganya yang menjadi korban timbunan longsor tersebut. Sementara untuk hari ini mereka lebih banyak menunggu informasi dari hasil identifikasi tim DVI. Sementara tadi ada keterangan juga dari general manager PT Antam yang menyatakan bahwa walaupun aktivitas ini dilakukan oleh penambang yang tidak memiliki izin resmi, namun mereka tetap membantu sebagai bentuk misi kemanusiaan karena masih ada di areal izin usaha pertambangan milik PT Antam. Sementara mereka juga mengakui bahwa adanya aktivitas penambangan ilegal ini menimbulkan dampak, tidak hanya dampak ekonomi seperti hilangnya cadangan potensi emas di areal pertambangan mereka, namun yang juga penting adalah dampak terhadap lingkungan. Karena juga bisa dilihat di sekitar sini masih berada di areal Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Dan area lubang kunti yang menjadi lokasi jatuhnya longsor ini adalah areal yang masih dalam areal perlindungan tersebut dan tidak masuk dalam area eksplorasi dari PT Antam karena masuk dalam Taman Nasional tersebut. Dan walaupun demikian, ini menjadi lokasi favorit dari para penambang ilegal di antara puluhan lubang-lubang tambang lain yang ada di blok pamuyaman yang ada di areal lubang kunti tersebut. Dan tentu saja adanya kejadian ini menjadi satu perhatian penting dari PT Antam maupun dari muspida setempat di areal Gunung Pongkor ini karena menjadi catatan bahwa penambangan ini jelas menimbulkan dampak tidak hanya dampak kerugian, ekonomi, jampi juga dampak sosial bagi masyarakat. Sakti dan NG. Putudia melaporkan langsung dari Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat. Dan informasinya adalah proses evakuasi yang saat ini masih berlangsung, namun memang belum ada korban lain yang ditemukan. Dari 12 korban, 7 di antaranya ini belum berhasil ditemukan, sementara 5 di antaranya sudah berhasil ditemukan jenazahnya. Namun baru 3 saja yang berhasil evakuasi, NG. Benar sekali Sakti dan proses evakuasi ini masih berlangsung sampai waktu yang belum ditentukan. Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam proses evakuasi ini adalah sulitnya Medan Sakti karena memang selain jalan masuk ke lubang yang hanya setinggi 40 cm, itu di sana kemiringannya itu mencapai 100 derajat. Tentunya membutuhkan usaha yang lebih untuk melakukan proses evakuasi secepatnya.